Intro Halo semuanya, bertemu lagi dengan Triadi disini Dan di video kali ini saya mau bahas Samsung Galaxy M11 Yang dimana udah saya pake sekitar 1 mingguan kebelakang ini ya Untuk harganya sendiri, Samsung M11 ini dibanderol dengan harga Rp 1.899.000 Dan menurut saya cukup lumayan murah dan ramah di kantong guys Lalu dengan harga Rp 1.8 jutaan ini, kelebihan apa aja yang bakal kita dapetkan di hp ini Dan apa yang membuat hp ini rekomendasi untuk dibeli guys Nah disini sudah saya rangkum beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di hp ini Yang sudah saya rasakan setelah saya pake hp ini sekitar 1 mingguan ini guys Langsung aja kita ke pembahasannya ya guys Kelebihan yang pertama yang paling saya sukai dari hp ini yaitu mempunyai bodi yang enak banget buat digenggang guys Berasa pas aja di tangan dan berasa kokoh banget si hp ini Mungkin hal ini karena hp ini mempunyai bahan material casing belakang yang ngedop Dan membuat hp ini serasa keset dan nyaman saat dipegang Gak berasa licin sama sekali guys Ditambah juga karena hp ini dibekali baterai sebesar 5000 mAh Dan berasa lebih mantep dan kokoh saat dipegang Ini hal yang membuat kesan pertama saya jatuh hati sama si hp ini guys Hal kedua yang saya sukai dari hp ini yaitu mempunyai model kamera depan kekinian banget Samsung tidak lagi menyematkan model kamera ala waterproof display atau infinity p display Atau Samsung lebih familiar dengan sebutan infinity u nya ya Nah di Samsung M11 ini kamera depan berbentuk bulatan tompel atau biasa disebut dengan punch hole Yang berada di atas kiri hp nya Dan ini menjadi salah satu hal yang saya sukai di hp ini karena sudah mengikuti trend di tahun 2020 ini guys Lanjut ke hal ketiga yang saya sukai dari hp ini yaitu masih di dalam area kameranya ya Kali ini saya suka dengan model peletakan dari kamera belakang si hp ini guys Jadi 3 buah kamera belakang yang masing-masing mempunyai konfigurasi kamera Dengan resolusi 13MP kamera utama 2MP sebagai depth sensor Dan 5MP sebagai kamera wide Jadi di dalam peletakan kamera belakang ini Samsung membuat sejajar antara kamera hp dengan si body nya Gak ada bump sama sekali Jadi bagian kamera berasa nyatu banget sama si body nya Dan hal ini gak membuat saya risih ataupun takut kamera si hp nya gampang kegores guys Apalagi kalau Samsung nambahin bonus cash di hp ini Tapi sayangnya gak ada ya Ya wajarlah harga di bawah 2 juta cuy Lu jangan ngarep lebih Mungkin itu kalimat yang dikeluarkan Samsung buat urusan bonus cash di hp ini guys Hal keempat yang saya sukai dari hp ini yaitu mempunyai triple slot sim guys Jadi kalian bebas berekspresi mau jadikan slot sim nya itu 2 kartu sekaligus plus ditambah memori tambahan HP ini sudah mendukung banget ya Jadi buat kalian gak ada alasan lagi buat bingung mikirin slot sim nya Mau pilih 2 sim tanpa ada memori atau 1 sim plus memori ya Jadi hp ini gak bakal buat kalian bingung ya untuk memilih hal tersebut Oke alasan selanjutnya yang membuat saya suka sama hp ini yaitu dari model port chargernya Nah disini mungkin Samsung sudah membuat standarisasi terhadap semua produk hp mereka ya Untuk menyematkan port tipe C di tiap hp terbarunya Buktinya di hp terbarunya ini walaupun harga di bawah 2 juta Tapi Samsung sudah memberikan port charger tipe C ya Berbeda dengan dulu kalau Samsung menyematkan port charger tipe C Hanya khusus buat seri flagshipnya mereka aja Tapi di tahun 2020 ini gak kayak gitu ya Mungkin Samsung pengen para pengguna setianya buat lebih gampang dan simple Pakai port seri C di setiap produk terbaru mereka Karena jujur aja buat saya pribadi Kalau hp saat ini masih menggunakan micro USB Menurut saya udah ketinggalan jaman banget ya Setuju gak kalian? Nah alasan terakhir yang membuat saya suka sama hp ini Yaitu dari OS dan UI yang digunakannya ya Untuk OSnya sendiri Samsung M11 ini sudah menggunakan Android 10 Yang merupakan OS Android terbaru saat ini Dan untuk UInya sendiri Samsung menggunakan One UI versi 2.0 terbaru dari Samsung Yang dimana menurut saya pribadi One UI dari Samsung ini Masih menjadi yang terbaik buat saya sampai saat ini guys Masih belum ada UI yang membuat saya nyaman senyaman menggunakan One UI nya Samsung Kalian gimana guys? Ada yang sama dengan saya? Oke itulah beberapa alasan saya yang menjadikan kelebihan dari M11 sehingga rekomendasi buat dibeli guys Nah sekarang saya bahas apa aja yang saya gak sukai selama pakai hp ini Dan mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan buat kalian sebelum beli hp ini ya Alasan pertama saya gak suka hp ini yaitu Di dalam paket penjualan hp mereka Samsung gak menyematkan bonus casing dan anti gores buat layarnya Hal ini perlu kalian pertimbangkan karena kalian harus mengeluarkan uang lagi buat beli cash sama anti goresnya ya guys Bisa jadi alasan lain kenapa Samsung gak menyematin cash di dalam paket penjualan Samsung M11 ini Karena harganya yang sudah murah Tapi menurut saya akan jauh lebih rekomendasi kalau Samsung ngasih bonus cash di dalam paket penjualan hp mereka Semoga Samsung dengar keluhan saya ini ya Lanjut ke alasan kedua kenapa saya kurang suka sama hp ini Yaitu memori yang terlalu kecil buat hp keluaran tahun 2020 Samsung hanya mempunyai pilihan 32GB aja di tipe Samsung M11 ini Ya menurut saya dengan kebutuhan kita saat ini di tahun 2020 Mungkin 32GB itu sangat kurang banget ya Apalagi buat kalian yang suka banget buat bikin foto atau video Memori 32GB menurut saya bakal terasa sangat kurang ya Belum lagi memori bawaan dari aplikasi Play Store di tahun 2020 ini jauh lebih gede dari tahun-tahun sebelumnya Ya meskipun masih bisa disematkan pakai memori tambahan slot microSD Akan lebih bagus lagi kalau Samsung membuat pilihan lain dengan memori 64GB mungkin Atau Samsung membuat standar baru kalau hp mereka yang dikeluarkan di bulan-bulan berikutnya Dengan memori minimal 64GB guys Gimana? Setuju gak? Nah alasan terakhir yang membuat saya kurang suka sama hp ini Yaitu dari baterai yang kapasitas 5000mAhnya Ternyata gak se-awet yang saya bayangkan guys Saya bandingkan dengan Samsung A11 yang menjadi saudara kembar dari M11 ini Yang dimana baterai dari A11 hanya 4000mAh Jauh lebih awet dari 5000mAhnya Samsung M11 ya Nah saya alami ini ketika saya coba standbaikan kedua hp ini satu harian pool Dan si Samsung M11 berkurang 30% lebih banyak dari Samsung A11 Samsung A11 menyisakan baterai 70% sedangkan si Samsung M11 sudah berada di posisi 40% Padahal di kedua hp ini menggunakan aplikasi yang sama juga WIP yang sama Saya juga gak tau apakah mungkin ada bug di hp yang saya beli ini Atau memang lebih boros kenyataannya dari Samsung A11 Yang hanya mempunyai kapasitas baterai 4000mAh Semoga hal ini hanya bug aja ya guys Oke jadi mungkin itu aja video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari referensi tentang Samsung Galaxy M11 Dan klik like jika kalian suka video ini Disaik aja jika kalian tidak suka Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax